Intro Assalamualaikum semuanya Kembali lagi di channel berbagi resep masakan Di video kali ini aku mau buat Sayap ayam masak saus tiram Buat teman-teman yang lagi bingung nih Cari referensi menu masakan di rumah Sayap ayam masak saus tiram ini juga bisa loh Dijadikan menu untuk di rumah Ini mirip sama semur Cuma ada bedanya ya teman-teman di rumah Penasaran seperti apa cara buatnya? Tonton ya videonya Tapi sebelum kita ke pembuatannya nih Buat teman-teman yang belum subscribe Bisa langsung subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya Supaya teman-teman gak ketinggalan Resep terbaru dari berbagi resep masakan Oke gak perlu tunggu lama-lama lagi Langsung aja kita masak Bahan yang dibutuhkan untuk membuat Sayap ayam masak saus tiram Disini aku mempergunakan 500 gram Sayap ayam yang sudah dipotong seperti ini Atau 600 gram Sesuai selera teman-teman saja Tapi dipotong ya Kemudian 3 siung bawang merah Yang sudah diiris 3 siung bawang putih Aku geprek 1 ruas jahe Diiris seperti ini 1 sendok makan air lemon Atau jeruk kubis 1 sendok makan gula palem Kaldu bubuk atau penyedap rasa secukupnya saja Garam secukupnya Lada bubuk secukupnya 1 sendok makan kecap asin 1 sendok makan saus tiram Nah cara buatnya seperti apa? Tonton ya videonya Yang pertama disini aku mau marinir sayap ayamnya nih Aku tuang dulu palm sugar Aku pakai yang cair ya Jadi aku cairin 1 sendok makan palm sugar sama air Nah ini kita aduk-aduk Lalu masukkan garam secukupnya saja Kaldu bubuk juga secukupnya saja Lalu air lemon Atau teman-teman bisa menggunakan air jeruk nipis Lalu kasih lada bubuk Kemudian kita aduk-aduk Agar bumbunya ini meresap ke sayap ayamnya Kita diamkan selama 15-20 menit Lalu disini panaskan 2 sendok makan minyak goreng Lalu masukkan jahenya Masukkan bawang merah yang sudah diiris Tumis sekitar 2-3 menit dengan api sedang Intinya sampai harum saja ya teman-teman di rumah Kalau wanginya sudah keluar atau sudah harum Kita masukkan ayamnya nih Sayap ayamnya maksudnya Ini sudah wangi ya teman-teman Sekarang kita masukkan sayap ayamnya Seperti ini Kemudian kita aduk-aduk Teman-teman gak usah takut ini bakal gosong ya Karena nanti kan dia juga akan hilang Jadi nanti minyak ayamnya ini keluar Itu lebih sedap nih teman-teman Nah ini kan kelihatan gosong Gak usah takut teman-teman Karena nanti kita tambahkan air Dan gosongnya ini juga akan hilang Dan tidak terasa pahit Nah aku kasih air Sesuai selera saja ya teman-teman Ini aku masukkan air kira-kira sekitar 550 ml Pokoknya sampai si sayapnya Ayam ini teredam Kemudian kita aduk-aduk Lalu masukkan bawang putih yang digeprek tadi Selain digeprek Teman-teman juga bisa bawang putihnya itu dicincang Halus ya Masukkan kaldu bubuk secukupnya lagi Tadi di ayamnya sudah Sekarang kaldu bubuknya kita masukkan di kuahnya Supaya lebih terasa ya Lalu tambahkan garam secukupnya Kemudian masukkan 1 sendok makan Saus kecap asin maksudnya Masukkan lagi 1 sendok makan Saus tiram Dan disini aku juga mempergunakan kecap manis Secukupnya saja Biar lebih mantap rasanya ya teman-teman Nah ini kita aduk seperti ini Terus kita tutup sampai dia mendidih atau matang Nah ini aku kasih kecap sedikit saja ya teman-teman Biar lebih mantap rasanya Tapi teman-teman kalau tidak suka kecap Teman-teman bisa skip untuk kecap manisnya Nah ini kita aduk-aduk lagi Terus kita tutup sampai matang Nah ini sudah hampir mau matang ya teman-teman di rumah Nanti kalau sudah matang seperti ini nih Sentuhan terakhirnya Aku kasih daun bawang Nah seperti ini ya daun bawangnya aku kasih Atau bisa di skip teman-teman gak pengen pakai daun bawang Sudah tidak apa-apa Dan ini dia teman-teman Sayap ayam masak saus tiramnya Gimana mudah bukan membuatnya Teman-teman pasti bisa deh Dan sajikan untuk keluarga tercinta di rumah Sampai disini dulu resep dari berbagai resep masakan Jangan lupa untuk subscribe Like dan komen Serta aktifkan juga tombol loncengnya ya Supaya teman-teman dapat pemberitahuan resep terbaru Dari berbagai resep masakan Sampai jumpa dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba di rumah Sampai jumpa dan sampai jumpa Sampai jumpa dan sampai jumpa Sampai jumpa dan sampai jumpa